Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru. Aku masih di course tentang language expression. Alright, kita udah sampai ke lesson kita yang ke-8. Dan di lesson kita yang ke-8 ini, kita bakalan ngebahas tentang expression of making, responding, and canceling an appointment. Jadi setelah di lesson sebelumnya kita udah bahas tentang making, accepting, and also declining an invitation, kali ini kita bakalan bahas tentang an appointment. Nah, ketika kita janji udah ketemu seseorang, terus misalkan kita tiba-tiba ada sesuatu yang penting, dan kita gak bisa menepati janji dengan seseorang itu, kira-kira apa sih yang bakalan kamu katain? Selain I am sorry, oke apa coba? Nah, kita bakalan bahas disini sama-sama tentang ekspresi atau ungkapan untuk membuat... merespon, baik itu menerima atau menolak, dan juga membatalkan an appointment, atau sebuah pertemuan, sebuah janji. Nah, gimana sih language expression-nya, apa-apa aja yang digunain ketika mau ngungkapin making an appointment, responding an appointment, atau cancelling an appointment? Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama dari expression of appointment, of making an appointment. Nah, jadi kita dalam keseharian kita sering banget kan dihadapin sama yang namanya janji appointment, janji ketemu dokter, janji ketemu temen, janji untuk mau datangin acara orang lain, dan lain-lain. Itu pasti banyak banget. Dan gimana sih cara kita supaya bisa membuat appointment? Nah, expression apa yang bisa digunain dalam bahasa Inggris ketika kita mau bikin janji sama orang? Misalkan janji mau ketemu sama temen nih di weekend ini, gimana kita ngomonginya? Pakai bahasa Inggris. Anyone would like to share? Oke, kita mulai dari ekspresi atau ungkapan making an appointment. Nah, jadi ekspresi ini, making an appointment ini, diucapkan, digunakan ketika kita ini ingin membuat janji dengan seseorang. Nah, beberapa useful phrases atau beberapa common expression-nya antara lain. Nah, seperti ini. Dan biasanya, kalau kita mau making an appointment itu biasanya selalu diikuti dengan waktu. Baik itu dengan tanggal, dengan bulan, dengan jam, dengan hari. Itu diikuti dengan kata-kata ini. For example, first, Can we meet on Tuesday? Or, can we meet on Sunday? Can we meet on Saturday? Or, can we meet at 4 o'clock? Can we meet at 3 o'clock? Can we meet at 2 o'clock? Etc. Pokoknya, biasanya itu diikuti dengan waktu. Baik itu time, baik itu year, month, or day, or maybe even clock, gitu ya. Jam berapa? Nah, atau bisa juga dengan ungkapan ini. Let's meet. Let's meet on today. Eh, sorry. Let's meet on Tuesday. Let's meet on Wednesday. Let's meet on Monday. Atau, Let's meet this weekend. Let's meet this night. Dan lain-lain. Atau kalau kita nggak mau langsung mengungkapkan kayak gini, ketika misalkan orangnya sibuk nih ya, kita bisa tanya dulu kayak, ini dia, dua ekspresi atau ungkapan berikut ini. Misalkan, Are you free on Tuesday at 3 a.m? Or 3 p.m? Are you free on Sunday at 5 o'clock? Are you free on Monday at 5 o'clock? Or 6 o'clock? Nah, itu kita bisa gunain nanya dulu gitu, sebelum kita buat janji. Kalau ini kan langsung, I'm sorry, it's a typo. Harusnya, can we ya ini, can we. Nah, harusnya kan, kalau misalkan kita mau janjian, mungkin kita bisa tanya dulu, dia bisanya kapan? Nah, kalau ini kan lebih straightforward, kayak langsung gitu. Langsung ngajak. Nah, kalau ini lebih, mungkin, more formal ya, dibanding yang dua ini. Karena yang ini ditanya dulu gitu, kesediaan sih orang yang mau kita ajak ketemu. Atau misalkan kayak gini, bisa juga kita ngajak, Are you available this weekend? Atau next weekend? Atau bisa juga, Is 5 o'clock okay to you? Itu artinya kita nanyain, apakah jam 4 bisa? Itu jam 4 gak apa-apa? Nah, kayak gitu. Is 3 o'clock okay to you? Is Monday okay to you? Dan lain-lain. Nah, ini bisa kita gunain buat making an appointment. Misalkan, kita mau ketemu sama dokter. Nah, kita biasanya tanya ya, Are you free on Wednesday at 5 p.m.? Misalkan. Nah, kalau misalkan dia bisa, Okay, let's meet at Tuesday at 5 p.m. Misalkan kayak gitu. Nah, berarti kita udah buat tuh an appointment. Kita udah bisa making an appointment. Nah, and then, how to respond? How to respond an appointment? Baik itu menolak, menolak, ataupun menerimanya. Nah, kita bisa, nah, yang pertama dulu, responding an appointment. Responding an appointment itu, kalau misalkan kita bisa, nah, kita bisa gunain ungkapan berikut ini. Misalkan, ketika kita ditanyain ketemuan di hari Rabu, misalkan Wednesday. Misalkan, let's meet on Wednesday. Nah, kemudian dijawabnya, kalau misalkan kamu bisa, kamu bisa jawab kayak gini. Oke, Wednesday will be fine. Atau, next week would be perfect. Atau, I am available today. Or, I am free next week. Atau, oke, let's meet on Monday. Nah, ini adalah ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita mau deal gitu. Kita respond dan kita accepting buat ketemu. However, kalau kita misalkan nggak bisa sesuai dengan apa yang dia mau, waktunya, kita bisa nolak dengan cara seperti ini. Misalkan, I think I cannot atau, I am afraid I cannot make it. Atau, I am sorry, I think I cannot make it. Nah, ini adalah ungkapan yang biasanya digunakan ketika kita nolak gitu. Ketika kita nggak bisa menyanggupi waktu yang dia jadwalkan untuk ketemu. Nah, itu dia responding and appointment. Baik itu nerima atau baik itu menyetujui atau menolak. Contohnya kayak gini, misalkan ini ada percakapan nih, Hi Jane, can we meet on Sunday? Nah, kalau misalkan si Jane-nya bisa, si Jane pasti jawab kayak gini, Hello Lucy, I am available this Sunday. Let's meet. Nah, ini artinya udah deal nih, making an appointment. Ini ekspresi untuk making an appointment, dan ini adalah ekspresi untuk responding an appointment and accepting an appointment. Oke, dan sekarang ini, misalkan, dia making an appointment di sini, di dialog yang pertama. Hi Jane, are you free on March 25th? 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 Can we meet? Dia nanya nih, Hi Jane, are you free on March 25th? Can we meet? Nah, kemudian, tapi sayangnya si Jane ini nggak bisa untuk ketemu di tanggal 25 Maret ini. Akhirnya, dia bilang, Hello Lucy, I'm sorry, I don't think I can on the 25th. How about the 27th? Nah, artinya dia tuh nawarin alternatif lain nih. I'm sorry, I don't think I can. Nah, ini adalah ekspresi of responding an appointment dan declining ya, jadi menolak making an appointment. Kita udah belajar tadi dua poin. Yang pertama, kita udah belajar tentang making an appointment, and also responding an appointment. Nah, sekarang, gimana kalau misalkan kita udah janji nih, udah deal buat ketemu, however, misalkan something urgent came up dan kita nggak bisa buat datang. Kita nggak bisa karena ada urusan yang mendadak banget dan penting banget. Yang artinya, kita harus cancel appointment tersebut. What will you say? Kira-kira gimana ngungkapinnya? Okay, you can use this expression to cancel an appointment. Misalkan, I'm sorry, something urgent has come up. Can we fix another time? Nah, ini adalah ekspresi atau ungkapan untuk cancel an appointment, untuk reschedule. Jadi, kita minta buat reschedule time untuk appointment tersebut. Nah, bisa dengan can we fix another time? Misalkan, kamu nggak bisa nih hari ini. karena hari ini kamu lagi sibuk. Nah, kamu bisa reschedule dengan nanyain kayak gini. Can we fix another time? Ini maksudnya adalah ngajak atau menawarkan waktu lain buat ketemu. Atau, misalkan kayak gini. I think we cannot meet today. Would it possible if we meet tomorrow? Nah, ini juga sama. Ini juga menawarkan untuk reschedule. Nah, ini adalah ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita gagal buat ketemu, misalkan. Tapi kita mau janjiin hari lain. Nah, bisa juga dengan cara kayak gini. I'm sorry, I can't make it. Would it be okay to set another time? Nah, set another time, fix another time. Ini adalah ekspresi yang bisa digunakan ketika kita mau reschedule. Jadi, ketika kita nggak bisa hari ini, kita mau jadwalin kapan, nah, kita bisa pakai ekspresi atau ungkapan berikut ini. Oke, next practice session. Oke, first, I would like to ask you. Jadi, yang pertama nih soalnya, ini adalah you want to make an appointment with your doctor. What will you say? Nah, kira-kira apa coba? Ini berarti making an appointment. Nah, apa yang bakalan kamu katakan buat bikin appointment itu? And then, the second question, you have an appointment with your friend today, but something urgent came out and you cannot make it. What will you say to your friend? Nah, coba gimana? The first one, ini making an appointment, dan yang kedua, canceling an appointment. What will you say? Oke, I think that's all. Itu dia yang bisa aku jelasin. Dan segitu dulu aja yang bisa aku sampein untuk lesson ke-8 ini. Next, the lesson berikutnya aku bakalan jelasin lagi tentang expression-expression lain. Jadi, pastiin untuk tetap terus tonton videonya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Anakademi Indonesia. See you next time and bye-bye. Bye-bye.